Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan nempel ya? Enggak anjing ga nempel Goblok Ada fitnah gitu kan Be, temen temen ini kita ada jarak Dan kita ga gae, gue udah nikah juga Menteng menteng gue bewo Emang gue gae anjing Emang semua bewo gae bangsa Enggak be, kalo udah telanjang-telanjang gue dulu Itu tuh bahaya anjing cowok Sampai gue kira dipocong Ini Susah, susah Lihat kamera beko Putih banget ya Gapapa Nongol juga gapapa Coba dah Jadi Sedikit pandangan gue Gue tuh gini ble Kalo nonton film indo Gue tuh harus ngeliat trailernya dulu Gak semua film indo Maksudnya, semua film indo Atau luar Harus ngeliat trailernya dulu Ya itu udah pasti ya tuh Ya, ketika tertarik Gue nonton Maupun film barat Kata orang bagus Tapi gue gak tertarik Yang indo Walaupun kata orang bagus Kalo gue nganggap engga Ya gue gak nonton Tapi kalo kata orang Ini jelek, tapi gue tertarik Entah film indo, entah film barat Ya gue tetep nonton Karena gue Iya Kalo film indo Misalkan Gue gak bisa nyebut mimi Kayak yang film-film receh Komedi-komedi Terus Cinta-cintaan Gue masih Gak mau nonton Oke Kondisinya lu Itu berbeda kan Berarti Apa Cinta-cintaan Komedi Sementara kalo lu Gue liat ya Selama ini lu nonton Kobioskopi itu pasti Avenger Full action gitu kan Full action Full CGI Gimana kondisinya Gimana kondisinya Jika Avenger Tayang Yang netabene nya itu Film luar Ini ya Luar Indonesia Nah Ada film indo yang sebagus itu Ceritanya juga Tapi bukan action Kan kebiasa Biasanya juga action kan gak Di Indonesia Gak sebagus Avenger lah Gitu lah Gak sebagus itu lah Kita ini ini ya Inian aja Contoh aja Iya Seandainya itu Tentang Roman Romance Komedi gitu Umpamanya Tapi kualitas Kualitas Kedua filmnya ini Lu bakal nonton apa? Tetap Avenger Tetap Avenger Karena gue gak suka Nonton cita-citaan Kecuali Cinta-cintaan yang Contohnya Kemarin kan lu nonton Apa Apa tuh yang kemarin Yang kita ketemu di gitu Yang di Bintaro Transport Bintaro Cinta-cintaan Cinta-cintaan Itu lu bawa cewek lho kan? Gak 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 Gitu tau Udah lah Skip lah Umur Umair Susah banget Susah banget Susah banget Susah banget Susah banget Gak sih ini Apa ya? NKCTHI Iya kan? Nah Lu kan nonton itu disitu kan? Iya Nah Contohnya NKCTHI itu sama Avenger lah Lu bakal nonton yang mana? Pertama Gua nonton Avenger Kedua Kalo cewek gua masih rese Gua nonton KCTHI Tapi tetap yang utama Gara-gara cewek gua rese Bini gua rese Enggak Di luar konteks Di luar konteks itulah Oke Misalnya bini gua ga mau nonton Eh Nggak tau Terus gua tau nih Terus gua Liat itu bagus apa engga Menurut lu bagus kan yang ingin KCTHI kan? Bagus Bagus Sama-sama bagus nih sama Avenger Itu aja dulu konteksnya Gak usah bawa-bawa kondisi eksternal Ini kan NKCTHI film Indo Avenger film luar Lu bakal memilih yang mana? Untuk yang pertama lu tonton? Avenger dulu Avenger dulu Oke Kejawab Kalo gua sih Kalo gua sih Lebih mau milih Untuk nonton film Indonesia Kenapa nih? Karena gua menghargai karya Indonesia Oke oke Gua lebih kesitu Karena Kalo Kalo bukan gua yang menghargai film Indonesia Ini siapa-siapa lagi gitu Iya sih Gua mau ngajak orang lain juga pasti susah Contohnya kayak gua ngajak lu buat nonton ini Kalo lu gak tertarik yaudah Susah juga kan? Tapi ada kalahnya ketika gua gini loh Gundala ya Ini sebenernya real life banget Gua di teko Tonton gua sendirian Anjing gua nangisnya Di tengah Di G G12 kalo ngga G11 atau 13 Pokoknya belasan Tapi Nggak sampai 20 Karena kan di tengah ya Itu gua di G Kayak Anjing gua nonton sendirian Bener-bener sendiri Di studio itu Sama penjaganya Yang di bawah Yang di tangga Sumpah gua sedih banget Gua kayak Nangis gitu Kenapa sih Padahal gak bisa ngargain Padahal ya waktu itu Memang ya maaf aja Maksudnya Itu si gayanya masih Memang terlalu kaku Tapi gua Tetep pengen nonton aja gitu Apreciate lah Apreciate aja udah Karena ceritanya juga bagus Iya Apreciate Karena yaudah Apa salahnya sih gua Ngebayar 35 atau gua cap Waktu itu Iya Pasal aja gitu Buat balikin Eh nggak tau sih balik wadah apa engga Gua nggak tau Tapi Apreciate lah Gua nyubang satu tiket Untuk Recapitulasi tiket mereka Di tahun itu Kayak Mantap sih Menurut gua lu Kayak Gua sih Gua kemarin tuh Yang Gundala Gua sebenarnya udah Nunggu-nunggu banget ya Gua nunggu-nunggu banget Cuman Karena gua masih Masih aktif banget kuliah Waktu itu ya Dan uang lagi Seret-seretnya gitu Ya Gua usah dijelasin lah Seset apa gitu Itu Gua mau nonton Susah sih Bingung Bingung Padahal gua pengen banget Nonton itu asli Gua ngeliat trailer Gua nunggu-nunggu banget Gundala asli trailernya Dari trailernya gua liat Dan akhirnya gua nonton Gua senang banget sih Walaupun bajakan Ya maaf nih Walaupun bajakan Tapi Jangan salah Bajakan Membantu Orang mengetahui Film Indo Bagus Ya Ya Itu kan Maksud gua gini Parah banget sih Kalo sampe Ini cuma sendiri aja Itu Launching hari pertama Enggak Dua atau tiga hari Kemudian setelah lu Wah Dua Masih anget banget Lu itu Untungnya pas abis gua nonton Tiga hari Kemudian diturunkan Anjing filmnya Untungnya Untungnya gua nonton Cuma seminggu doang Anjing Dia tayang Tapi Kasian banget Lu ngeliat gak sih Gundala itu Di Toronto Masuk lu Festival Toronto Iya Iya Tonton film sekarang Iya Kan Karya Ini kan itu Siap lah Joko Anwar Masuk Ada Ada beberapa lagi Kalo gak salah festival filmnya itu Pokoknya di luar lah Hampir setara sama Apa tuh Yang di US Festival film dunia itu Ya itulah Hampir setara kayak gitu lah Di Toronto Dimana gitu Masuk Masuk nominasi Tayang banget ya Sedih ya Ge Kenapa orang Indonesia selalu Underestimate sih Kenapa gak bisa nge-support sih Itu sih yang masih gua pertanyakan Mungkin Mungkin udah terlalu banyak Tayangan dari Marvel Yang memanjakan mata Terus lu liat trailer di Youtube internet itu Belom standarisasi Marvel Jadi Orang itu males 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 ya Tapi kan Menurut gua Kalo Kayak gitu terus Kapan Walaupun Emang belum standarisasi nya Kan kayak gitu Ya emang karena budget juga Kalo lu gak nonton Gimana mau berkembang Gitu loh Ya Gak ada data valid Untuk mereka bikin film lagi Selanjutnya kan Iya kan Gak ada semangat jadinya Iya kan Gimana ya Gimana ya Nyelesain itu ya Gua kirain Gua kan Hari Kalo gak salah gua ya Gua ngeliat di twitter itu Hari pertama Launching gundala itu Rame banget Iya Itu Rame banget Iya Tapi setelah lu bilang Di tempat itu Sepi banget Iya Kasian banget Di teko terasko TBSD Seriusan Gua masih inget banget Itu Semur hidup Gua baru nonton Baru pertama kali Gua nonton bioskop Gua sendiri Sama penjaganya sih Nemenin gua Parah sih Di apa Di tangga Ada juga ble Film Luar sih Yang pemerannya itu Queen Gambit Yang ini nih Gua Gua test dulu ya Ini aja Gambit tuh nama X-Men bukan sih Queen Gambit Queen Gambit itu Nama orang Gambit Ini ya Yang catur Yang catur Yang catur Yang catur di Netflix Suruh Gua anak Gua anak Gua anak view Soho Yang Soho Soho gitu Bagus banget Yang gua bilang kan Biru merah Iya Kenapa itu Tia Itu bagus banget ble Tapi di Indo Itu Anjir Gak laku Gak nyampe seminggu Udah turun itu Mungkin ada beberapa Konten yang tidak masuk Sama literasi Indonesia Oh iya 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 Mungkin itu sih Gak tau juga sih Gua pemberitakan itu Kebicauannya Apa gitu filmnya Kekerasan kan sih Last Night in Soho Last Night in Soho Bukan kekerasan dia Kayak drama gitu sih Tapi bagus banget Ada narkopanya paling Enggak Enggak Lebih ke Emang ada pembunuhannya Cuman pembunuhannya itu Dijelasin di scene terakhir Masa spoiler Yang ini Last Night in Soho Ini bagus banget Kalo Lu harus nonton sih Ini bagus banget ble Jadi ceritanya itu Si Pemberan utamanya Si pemberan utamanya itu Dia mimpi Kayak Apalah Apa namanya Astral Projection Kayak gitu Yang bisa Tau lah Astral Projection Gua gak lupa Definisinya apa Yang Apa Yang Apa namanya Subma badan lu keluar Yang bisa jalan-jalan Kayak gitu Nah itu Dia tuh Kayak mimpi Kayak anak-anak-anak Indigo Anak-anak indigo Emang dia anak indigo Di cerita itu Anak indigo Terus dia tidur Terus dia bangun di Soho Di tahun 1980 Atau berapa gitu Dia mundur ya Mundur timelinenya Nah timelinenya mundur Nah disitu dijelasin Ada kasus Seorang Cewek Yang pemerannya itu Yang ini nih Pemerannya yang ini nih Yang Yang Itu tuh yang pemeran Queen Gambit Yang ini nih Yang merah itu Nah itu Dia Dia jadi pemeran itu Bukan diri dia Bukan diri dia Bukan diri dia Beda Beda orang ya Beda orang jadinya Tapi dia Tapi awalnya sama Oh iya Kayak gitu lah Balik lagi Dia kesitu Si Yang itu Yang Yang dimimpinya itu Dia itu Seorang Penyanyi Ceritanya Dia pengen jadi penyanyi gitu Penyanyi di bar Di apa gitu Nah Dan ternyata Biar dia cepat laik gitu Dia dijual sama Kayak promotornya Manajer atau apa gitu lah Yang menawarin dia kerja gitu Dijual Gue dientot Nah Karena dientot ya Gitu Banyak Cowok Aki Bapak-bapak Aki-aki gitu Yang dibunuh sama dia Hah Oh abis dipake Abis dibayarin Oh kayaknya Enggak habis dibayarin sih Udah beberapa kali gitu Mungkin dia udah muak ya Amma diri dia gitu Dengan hal yang begitu Dengan kondisi itu Dibunuh sama dia Dibunuh sama dia Dan ternyata Si cewek yang itu tadi Yang Apa Yang anak indigo itu Yang Yang punya mimpi Itu Si ini Bisa masuk ke dunia nyata dia Jadinya Melalui kaca Karena Oh kayak transmisi mereka itu Dari kaca Jadi yang mempunyai si Yang punya Yang si cewek Apa Si cewek yang arwah itu Yang penyanyi itu Kalo dia ngaca Dia ngeliat diri dia itu Sebagai yang punya Yang anak indigo Gitu Dia ngeliat dirinya sebagai anak indigo itu Nah Tapi tiba-tiba Kacanya itu jadi si arwah itu Ikut ke dunia nyata Terus kalo ngaca Mau make up gimana Oh kalo di dunia nyatanya dia engga Untuk awal-awal ya Untuk awal-awal engga Tapi mulai ke pertengahan cerita tuh Mulai ikut tuh dia tuh Dia ngeliat si Si cewek yang itu tuh Yang penyanyi itu Sadar ya dia Iya Secara sadar dia itu kan Gitu Dia ngeliat si itu Di diri dia gitu Nah sampe-sampe Gimana Si Dia kan Ngekos Anak kuliahan dia Dia ngkos Terus Yang punya kosan itu Ternyata Si cewek yang itu Yang ngebunuh itu Masih hidup Tapi bagus banget ceritanya Boleh teh gue tonton Ntar Dua jam ya Sejam setengah Lumayan Di situs Netflix kan Masih ada ga sih Oh ga di Netflix dia Bajakan Gue nonton di Bajakan Oh karena bioskop soalnya Iya gue pengen nonton Pas gue pengen nonton di bioskop Itu dia Anyung udah di tag dong Udah ga ada Udah turun Udah dicopot dari list Tayangan Sudih banget Padahal sebegitu bagus loh Film-film Indonesia yang bagus tuh Apalagi sih Yang sekarang-sekarang ini Kemarin Karena jujur aja ya Per Ehm Di Netflix ya Di Netflix itu ada Cinta pertama, kedua, dan ketiga Kalo ga salah judulnya Pemerannya Putri Marino Itu judulnya di enter kebawah jadinya Kebanyakan kalo kesampaikan Kita liat aja ya Ehm Lu cek dah Cinta pertama, kedua, dan ketiga Males amat ya ngingetiknya Oke galet Pertama Nah ini ini Gini judulnya Oh akhirnya di enter kan Ini bagus banget deh Ini bagus banget Oh kompleks banget Masalahnya Eh itu celnya pokoknya udah tua ya Kayaknya umurnya udah 30an nih Iya Buat tau itu Buat Rima Reno Buat Rima Reno kan Oh iya Kompleks ya Adalah Siap Apalagi ya Banyak kok Film ini yang bagus Itu Netflix series Net Oh ga ada series dia Tadi ya pak Movie Oh movie Oh iya Segera di bioskop tapi ga tau kapan Hehehehe Oh iya Iya Ehm Apalagi ya Lu dapet info-info film kayak gitu dimana sih Ya nyari lah Ehm Itu nih men Eh Para pelaku Apa? Gua aja yang Main di Sini Yang di Media Jarang dapet info Film-film bagus Atau film-film yang lagi di Up At least lu bikin sepanduk ya 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 cara-cara Conventional jaman dulu aja Oh bikin iklan banner gitu ya Iya Iya Karena Eh gua ga tau juga sih Maksudnya Orang kan Eh Nih yang namanya keluar rumah sama engga Itu Itu Relevansi masing-masing Ada juga yang ga pernah keluar rumah kayak gua Ada juga yang Sering keluar rumah Ada juga yang dapet informasi dari Youtube Iklang Youtube segala macem Twitter Kalo Kalo gua Malah kayak Udah males Ngeliat di media sosial Dan memang ga ada Yang masuk timeline gua Kok ga ada yang masuk timeline dulu ya? Ini bingung anjir Kayak Gua ga tau ada Film apa nih Kalo gua kan tau itu sebenernya Lebih tepatnya itu Gua ga buka Netflix Ada film Indo nih Ya udah gua tonton Nice Dan Dan Dia rilis Dia masuk top 10 Netflix langsung cok Langsung gua tuh Nonton full Wah sedap Bagus banget itu cerita Nusa Rara Nonton ga lu? Gua belum nonton sih Nusa Rara Oh iya anak kecil itu Iya Tapi lu pengen liat ga Hasil Yang kakinya cyborg gitu kan Iya 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 Si Nusa nya Itu hati hati Nusa ntar jadi Terminator Baik Coba Nusa Rara Trailer Tidak Gak apa Kalo mau buat action nya Gini Trailer Trailer Ini dia bagusin lagi Oh anjing Keren anjing Ini Berapa tahun lalu Gitu 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 Keren Gitu Njing Gitu 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 Nah, Jonny ini sering juara lomba sains di sekolah lamanya. Bisa jadi saingan kamu nih. Enggak, enggak, enggak. Musah gak mau jari dua. Enggak usah mau ini juara satu. Wah, enggak. Rokatnya Jonny mungkin canggih. Iya, bab. Ini plastik banget ya, teksturnya. Iya kan? Itu yang di belakang tuh, yang deket jempol kanannya dia tuh deket garpu. Itu refleksnya bagus banget. Detail banget ya, bab. Wah, itu kartusnya bagus tuh, bab. Kartus ininya tuh. Iya, ada luarnya. Anjing. Men, thank you loh udah berkembang sejauh ini. Gila. Semangat. Nah, Jonny makin canggih. Iya, bab. Jonny lebih pintar dari Nusa. Wah, bisa sih. Emang Nusa mau? Tepuk ke gini-gini aja. Iya. Nusa, tunggu. Mau apa? Main aja sana sama Jonny. Astaga, apa tuh? Tadi gue ngeliat ini, di diskon, di DMTX, jadi gue pulih. Akan menunggu, tak perlu meragu, kan pu kejaran mimpi kau, sampai nanti ku dapat. Ini hadiah dari Rara. Astaga, apa tuh? Astaga, apa tuh? Akan menunggu, tak perlu merah. Tidak ada tekster airnya, anjing. Astaga, apa tuh? Akan menunggu, tak perlu merah. Wah, rilu banget anjir. Tidak ada... Terima kasih 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 Terima kasih